Intro Halo semua Kita dari kompok 6 Perkenalkan saya Dinut Kira Putri, disini saya sebagai host Dan saya ditemani oleh 5 teman saya lainnya Silahkan memperkenalkan Perkenalkan, saya Rukun Syah Nanda Saya Nelda Ndn Bahira Saya Agirah Isar Pahili Dan ada kedua teman kita dari Universitas lain Ada Cahya sama Ella Mungkin Cahya sama Ella yang bisa perkenalkan diri Hai, aku Cahya Ndn Dari Universitas Jiribah Perkenalkan, nama aku Ella Isar Dari Universitas Jiribah Nah, sebelumnya Gue mau nanya kabar dulu nih Gimana sih kabar kalian? Apapun ya? Sehat Sehat Terus, kan baru semester lima nih Kesannya gimana semester lima? Gimana ya? Banyak-banyak Struggle-nya sih Cuma Cuma jalanin aja Ya, bener Yang ini masih tidak lupa dan sehat Betul Nah, kita mau klarifikasi dulu Kalau misalnya kita udah vaksin dan kita udah mengikuti prokes ya Bener Nah, by the way Kita disini tuh gak cuma ngumpul Terus kayak ngobrol-ngobrol Abstrak gitu Karena kita disini juga pengen bahas tentang pelajarisme Karena kan pelajarisme itu sesuatu yang Kayak udah kita dengar gitu Biasa kita dengar Apalagi kita sebagai mahasiswa ya gak sih? Bener Nah Kalau menurut kalian Pelajarisme itu apa sih? Gue dari resmi dulu Kalau misalkan menurut gue Pelajarisme itu bisa dibilang sebagai tindakan pencurian ya Soalnya kan dia menjiplak atau mengambil ide ataupun karya seseorang Tanpa mencantumkan simbernya Atau minta izin gitu ke pemilik karya tersebut Jadi Jadi Sama aja kayak tindakan pencurian sih Ya Kalau Agri gimana? Kalau menurut gue sama sih ya Sama yang harus gue bilang Mungkin singkatnya Mengklaim ide varian Atau untuk orang lain tanpa ada izin Ya gue juga setakat sih sama yang dibilang sama Agri Sama aku ya Kalau misalkan pelajar itu tuh merupakan tindakan Baik yang disengaja maupun yang gak disengaja Seperti mencuri, mengambil, menjiplak karya orang lain Secara sebagian maupun keseluruhan Dan pelajarisme ini tuh Kalau menurut gue nih Termasuk tindakan kejahatan Karena Kenapa dibilang tindakan kejahatan? Karena ya Bayangin aja deh Orang lain udah capek-capek nih Buat karya nyari ide Terus dengan seenaknya Kita malah ngejifal kayak gitu Pasti itu tuh masih kejahat banget ya sih Kasian orang yang udah buatnya Nah kalau misalkan menurut Cahya nih sama Ella Pelajarisme itu apa sih? Oke dari gue dulu deh ya Pelajarisme kemungkinan tuh Adanya rentangannya sangat luas sih Ngomongin bagian itu Apalagi Mereka itu kan mencuri ya Mencuri dengan sebuah kekakatan orang lain Secara utuh dan serupa Terus mereka tetap menjantungkan nama penulis itu Jadi sedeketan dikatakan Adanya skam dikat-kitapnya Orgut, orgut Dimana mereka itu nanggap sepilih Sama-sama lalu bagian ini Dan mereka sedeketan dikatakan orang yang gak bakal tau Apalagi bagian-bagian yang mereka mencuri Dan sebetulnya juga kan pasti dulu Terus ditemukan Soalnya gak ada satu bentuan untuk mencarinya kan Jadi mereka tuh melapakkan malin itu Soalnya kok Kalau menurut aku ya Prajurisme atau prajur itu Merupakan suatu perbuatan Yang menjiklah ide Gagasan Ataupun karya orang lain Yang biasanya selanjutnya itu Diakui Bagai karya sendiri Atau menggunakan karya orang lain Tanpa menimbulkan cenderungan Sehingga Terkadang itu menimbulkan asumsi Asumsi yang salah Atau peluruh menarik asum-masum dari Suatu ide tersebut Menurut aku gitu sih Ya jadi kayak Apa ya Kayak misalnya copy paste gitu kan Tanpa adanya dirubah-rubah Itu juga Udah masuk ke lagerisme Berarti kalau misalnya kita dengar nih Dari pernyataan-pernyataan karya Mengenai lagerisme Ada jenis-jenisnya kan Itu apa aja sih Apa aja sih jenis-jenisnya Gue mungkin mau coba aja dulu ya Nanti yang lain mungkin bisa tambahin Kalau ada yang tau Ini sepengetahuan gue aja Pelagiarisme itu tuh Jenisnya ada 4 Yang pertama pelagiarisme faksial Yang kedua pelagiarisme total Yang ketiga ada pelagiarisme terbatin Yang keempat ada pelagiarisme patch to work Nah Kita coba bahas ini satu-satu Dan kita juga lebih paham lah Jenis pelagiarisme tuh Kayak gimana sih Yang pertama Pelagiarisme faksial Ini tuh Kita mengambil karya orang lain Secara sebagian Terus kita mengklaim bahwa itu karya kita Kayak gitu Kalau pelagiarisme total Dari namanya aja Udah total Jadi kayak udah otomatis Secara keseluruhan Mengambil karya orang lain Dan mengakui bahwa itu karya kita Kalau pelagiarisme perbatin Itu tuh dia kayak Kita mengambil karya orang lain nih Secara apa adanya Dan kita hanya memberikan kesan bahwa Ini karya gue loh Kayak gitu Nah terus Kalau yang terakhir Pelagiarisme patch to work Ini tuh lebih kayak Pelagiarisme yang mengambil Karya dari beberapa sumber Tapi dia gak nyantumin sumbernya Terus dia potong-potong Dijadikan satu Suatu karya gitu Kayak gitu Mau nambahin sih Tadi kan Hilda udah tuh Jenis Indonesia Nah sebenernya tuh ada lagi Namanya tuh Pelagiarisme antar bahasa Jadi misalkan Ketika kita Mau ngambil tulisan Dari sumber yang Bahasa Inggris gitu Misalkan Terus kita Kayak cuma di translate doang Ke bahasa Indonesia Dan langsung Masukin aja gitu Nah itu juga termasuk Pelagiarisme gitu Soalnya kan Gak diubah gitu Cuma di translate doang Jadi emang Jadi harus Pake bahasa sendiri lagi gitu Terus ada lagi tuh Namanya Hayrat Pelagiarisme Dimana kita Membayar seseorang Untuk Mengerjakan Sebuah karya gitu Misalkan kayak Karya tulis dunia Ataupun Skripsi gitu Itu misalkan Kayak kalo sekarang Mungkin namanya kayak Joki Joki itu yang Jadi itu Termasuk juga tuh Tindakan Pelagiarisme Soalnya kan Itu bukan Hasil pemikiran kita Tapi itu Hasil pemikiran orang Gitu Jadi bukan Berasal dari Terima jadi doang Terima jadi doang Terima jadi doang Terima jadi doang Kalo diliat ya Berarti Pelagiarisme Pasti ada penyebabnya dong Pasti Nah Menurut kalian nih Penyebab Pelagiarisme itu Apa aja sih Gue Kalo dari gue Mungkin penyebabnya satu Rasa males ya Rasa males Buat Berpikir kritis Mungkin kreatif Inovatif gitu Dari situ Timbul jadi Pelagiat gitu Sama Laku yang membiasakan Menyepelekan Sesuatu pelagiat itu Bukan Masalah gitu Karena Aslinya merugikan Seluruh Luar biar 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 Jadi yang berkembal Terus yang Pelagiat itu Beda di Perasa kecewa gitu Karena Apa Sama Mungkin Kurang adanya tekanan Dari Mungkin dari Buru Orang tua Tau Siapapun itu Tentang pelajari Klasnya Gak boleh Tindakkan Kalau misalnya Lu Penyebab Pelagiarisme Apa sih? Kalau menurut aku Penyebab Pelagiarisme Itu Bisa dilakukan Dengan Sengaja Walaupun Tidak Sengaja Pelagiarisme yang Sengaja Biasanya itu Sudah dipikirkan Sudah direncanakan Juga Misalnya Kita itu Tidak mempunyai Cukup waktu Untuk Menghasilkan Karya sendiri Maksudnya Malah sesuai Itu kan Dikejar Diatalan Jadi Harus Tugasnya Tidak mau Harus Dikit Dikit Biasanya Biasanya Terus Kemudian Kalau Disengaja Mereka Tidak Tidak Punya Tidak Insecure Terhadap Karyanya Mereka 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 Compar Membandingkan Karya Mereka Dengan Karya Orang Lain Jadi Mereka Insecure Dan Tidak Percaya Diri Menghasilkan Karya Tidak Dikatakan Tadi Restu Mengenai Dibu Di Bukit Dari Jawa Dari 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 Yang Menjauhi Dari Dari mencantumkan nangat penulis dan sumbernya. Kalau menurutku, gitu sih. Jadi kalau misalnya buat cari aman ya, berarti kalau misalnya kita ketemu sumber, sebaiknya linknya simpen dulu kali ya, jangan lupa. Kita bisa masukin ke dalam perusokannya. Iya, dengar. Nanti kalau buat rapi juga bisa lihat rapinya. Jadi kayak plagiarism itu banyak ya penyebabnya, terus pasti kasus-kasusnya juga banyak dong. Apalagi kita sebagai mahasiswa kan, banyak bidangnya nggak cuma di akademik doang. Terus ada di bisnis, di seni. Kalian nangurutin plagiarism itu gimana? Dari Agri mungkin? Itu terasatnya dari bidang akademik kan ya. Kalau tanggupannya kalau pelajar ini terus Agri itu sangat disayangkan. Satu sisi bidang akademik ini tentang pendidikan, pengetangguannya yang perlu dikembang dari diri sendiri gitu, tanpa adanya pelajar-pelajar ini. Sayang banget kalau misalkan ilmu yang kita udah dapuni nggak bisa gunain gitu. Nggak bisa kita kembangin gitu. Jadi sangat disayangkan banget. Kalau di dunia penyelidikan, ilmu-ilmu tadi nggak kepake. Dan kita membiasakan diri kita untuk pelajar dan jadi kebiasaan yang lupa. Kalau itu generasi muda, jadi ini ya sayang banget. Jadi berpikirnya tuh males gitu. Iya bener banget. Kalau misalkan cahaya itu nggak sih boleh lihat di bidang akademik? Kalau bagian semuanya di bidang akademik sih ya? Ini parah sih kalau gitu. Ini parah itu kan nggak jarang ya, menemui maksimal, yang diurusiai tugas makalang, ataupun kalian yang menyaduk. Ya kan mereka punya kelompok sendiri ya, yang tadi menemukan itu, yaitu rasa malas. Jadi kan muncul tuh kehidupan, atau minyak, kayak motif, gitu lah. Maksudnya tuh sumbernya. Jadi kan, hal-hal ini kan bisa terjadi, karena hal itu, nggak rasa malas. Karena ini masih ketahuan sama dosen, dimasih kena ikan klik. Jadi kan pada dasarnya nih, ini yang terdekisi, untuk mengutip hal itu tuh, ini juga gampang loh, untuk menghendiri. Kalau pelajar, ya itu selama mencantungkan, kalau aku tulis, ya itu kan nggak bisa dilakukan. Dan juga masalah yang terjadi nih, ada nyaman siswa, kolomnya, masalah itu kan dikutir kayak paham, gitu kan. dan dia tuh efek orang-orang yang bisa, membuat karya sendiri. Padahal dia masih dikutirkan karya orang lain. Jadi kan ada juga orang-orang yang bisa, karena kan dia itu paling kita. Jadi misalnya tuh, masestan pasti berpikiran, berpikiran karya orang lain, itu tidak terlaku, tidak dihargai. Karena dia tuh, dia punya karyanya sendiri, dia itu bisa. Padahal, bukan orang-orang yang baik. Iya, bukan. Iya, bukan. Iya, bukan. Jadi dipakai joki, atau biasa itu kan parah 2-3. Jika, padahal, bukan dikutirkan, juga bukan dikutirkan. Jika, lu, 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 kalau misal ketahuan sama mulut akunnya bisa beri di samsung, ada dilaporin kan beneran ya gitu serem banget sih ya tapi kita pas SMP, SMA, atau SJ sekalipun gitu ya terus kayak males gak sih? ya kan karena ilmu kita juga gak tau, cuma diilang iya, belum diajarin ya cara buat sebenernya apa sih ini plagiarisme? kita tuh belum terlalu dijelasin gak ya pada saat itu makanya kita tuh sering kan, waktu SMA kayak bikin makalah, itu kopas doang karena kita juga gak ngerti kayak footnote gitu kita cuman tau kita cuman tau daftar usaha doang, itu juga cuman copy link doang iya bener cangan ting sama elak, gak gitu juga gak sih? kayak kita juga gak sih, kayak SMA nih, copy-copy doang ya tau malah kan di SMA sama SMP tuh gak ada tuntutan ya, om iya beneran iya beneran iya beneran iya beneran iya beneran beda banget sama jaman kita sekarang kuliah berarti kuliah selalu ditegesin dari awal gak boleh plagiarisme, gak boleh ini gak boleh gitu gitu kan iya betul iya beneran iya beneran tapi kan ada juga yang beralasan kalo plagiar itu kayak gimana ya kayak misalnya dia terinspirasi gitu kan tapi apalagi di bidang bisnis, iya gak sih? iya beneran pasti banyak banget dengan alasan inspirasi di bidang bisnis nah elak tau gak sih kasus-kasus plagiarisme itu di bidang bisnis? kalo aku sih ada nih satu kemarin kan sempet aku liat instastory pemilik ini jadi tuh dia sempet menyinggung bahkan dia sempet juga marah-marah mengenai ada produk yang memplagiasi produk jadi karena pikirku gitu ya jadi aku cari tau dong produk apa gitu yang bisa memplagiasi produk nah sempet aku cari tuh di komentar gitu nah aku temuin tuh namanya tuh gak boleh sebutin ya ya jangan bener-bener dan aku liat ya di account instagramnya gitu emang bener-bener mirip ya dari logonya terus nama produknya warna produknya pun dan beberapa kemasan juga ada yang mirip sih bahkan ya yang lebih parahnya lagi tuh ya harga si produk plagiasi ini tuh ada di bawah rata-rata *** gitu tapi sampai saat ini sih memang belum ada perkembangan lanjut yang mengenai plagiarisme ini sehingga juga nama *** kan sudah terkenal gitu ya sudah besar gitu ya jadi mungkin *** juga tidak bakalan takut dituntukkan sedangkan konsumen karena kan *** kualitasnya juga terbukti kan ya itu kalau menurut kalian gimana sih? coba kayak gue juga mengikuti apa sih kasus ini ini kan rame banget ya bulanan khusus awal 2 Agus itu bener-bener rame banget kayak kasus ini terus gue juga lihat nih si ownernya yang di plagiatin dia sampai mungkin karena dia marah gak ya kesel ya kan produknya itu di plagiatin dia nge-post di instagramnya dia bilang kalau misalkan dia bilang kalau misalkan bisnis itu tuh harus kita harus punya passion gak bisa cuma bisnis mata-mata buat dapet uang demi cuan gitu lah ya iya jadi bisnis itu harus punya passion karena kalau bisnis yang menggunakan passion itu pasti kita bisa menghasilkan karya-karya baru yang lebih beragam gitu sehingga juga apa sih produknya tuh lebih banyak lah kayak gitu kan yang berbeda-beda tapi yang sangat disayangkan nih di produk Oknum yang nge-project ini dia tuh apa ya kan kalau ibarat kita kan ada nih kata-kata ATM amati, tiru, modifikasi tapi si Oknum plagiat ini dia malah cenderung kayak cuman ate amati dan tiru tapi gak dimodifikasi karena setuju sama yang dibilang Ella dari produknya itu tuh packagingnya sama ya kan terus warnanya sama terus abis itu logonya pun hampir sama ya kan Ella itu hampir sama terus abis itu namanya juga hampir sama itu udah pertanyaan banget sebenernya kalau dia plagiat sebenernya iya iya kan bisa aja dong kayak alisan enggak kok inspirasi gitu kan iya kadang-kadang iya sih ini tuh dibalik kata inspirasi iya iya sih bener tapi kalau gimana ya baru cermati iya dicermati tuh plagiat sama terinspirasi ini tuh berbeda kalau plagiat kan kita nih kayak pelok-pelokan nih sama persis gitu sama si produk ini atau karya ini gitu tapi kan kalau terinspirasi tidak kalau terinspirasi tuh kita kayak mencari kekurangannya yang kita bisa jadiin hasil karya baru atau produk baru ala kita sendiri itu kita terinspirasi apa yang belum ada di produk yang sebelumnya gitu kan bener itu namanya terinspirasi tuh kayak gitu kalau secara keseluruhan ngikutin subnet dan harga apalagi lebih berat ya itu namanya plagiatnya sih bersaingnya karena secara sehat iya tapi bahaya juga gak sih kayak banyak kosmetik-kosmetik plagiat malah jatuhnya iya banyak dan gak BPO iya itu bahaya banget karena kita gak tau kualitasnya gimana bahannya itu dia pake apa cara buatnya juga apa kan bisa aja kayak lipstik bisa aja dia pake kewarna tekstil itu kan bahaya banget jadi kita sedih memperhatikan gak sih khususnya bagi para konsumen dari sejalanan cuma harganya iya gue pengen cantik pengen ini tapi ngerti dari harganya iya bener-bener karena dalam lokalnya banyak juga kasus yang kena makar kulit iya kan itu serang banget sih harganya gak seberapa tapi pengobatannya itu lebih mahal iya bener dan menurut gue juga nih kayak kita tuh boleh ya terinspirasi dari karya orang lain gitu dari produk orang lain gitu tapi kita tuh gak bisa terus-terusan berlindung dibalik kata terinspirasi karena kita tuh jadi manusia tuh harus lebih sadar dan lebih bijak sejauh apa kita tuh bisa terinspirasi dari karya orang lain jangan sampai nantinya jatuhnya malah kita dikatain pelabian karena iya kan gak enak juga ya bikin suatu produk di blog iya bener-bener nah berarti kalau misalnya kasus-kasus yang tadi kita udah bahas terus mengenai penyebabnya segala macem ada gak sih solusinya gitu atau mengatasinya agar masyarakat ini kita hindari dari plagiarisme ataupun kayak saksi-saksi hukuman-hukuman yang ada itu kalau misalkan menurut gue untuk menghindari plagiarisme tuh kita harus mencantumkan sumbernya gitu kita ngambilnya dari mana gitu kan ada not, body not terus misalkan ada daftar pustaka jadi yaitu harus nyatuni sumber dan juga yaitu di paragraf rasa oke bahasa kita sendiri kalau Adria gimana? kalau menurut gue sama sih tadi ada yang paragraf rasa itu perlu banget ya misalkan salah satunya di bidang akademi bikin teclar atau jurnal perlu adanya paragraf rasa mengubah kata-kata itu versi dari kita sendiri gitu bisa mengembangkan potensi kita juga gitu selain para Fransa mungkin menghindari rasa malas kali ya bagi generasi yang kayak cuman mengurangi rasa malas untuk berpikir kritis inovatif dan kreatif nah terus kalau misal menurut Ella gimana sih ada nanti solusinya tau gimana? kalau aku aku itu penyakit 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 mungkin melalui sosialisasi terus menyediakan perdoman bagaimana sih pencegahan terjadinya plagiarisme gitu jadi kamu tuh punya peran lebih gitu untuk menghindari atau mencegah terjadinya plagiarisme mungkin juga kita bisa melakukan apa ya penyakit tentang plagiarisme bahwa plagiarisme itu benar-benar dilarang gitu dalam dunia di dunia pendidikan tanpa disadari juga plagiarisme ini cukup merugikan diri sendiri bahkan datarnya orang lain juga sebenarnya ya benar kalau cahanya gimana? itu gak sih saksi-sakinya? ada sih masalah plagiarisme ini ya ini harus hati-hati sih soalnya ada ini saksinya hubungan yang beras tentang plagiarisme yang awalnya nih pada pelanggaran kebudayaan ada juga tentang undang-undang dikubi kebudayaan di Indonesia nomor 17 tahun 2010 itu ada penjagaan tentang pasang kebudayaan yang diperaturan menteri dan kebudayaan di Indonesia nomor 17 tahun 2010 itu tentang penegagaan dan penanggulangan plagiar di perbuatan tinggi antara lain itu menyebutkan bahwa pada setiap karya ini yang dihasilkan kebudayaan perbuatan tinggi itu harus ditampilkan atau bisa berasal dari maksud kamu sekalian nomornya nih ada peraturan kalau misalnya Dekor UI nomor 28 HKMU 2009 tentang kemudian ada juga nih hal tentang penggunaan tidak tidak cipta dalam pasal UHC UHC dengan pindahan paling ringan itu 1 bulan dan yang paling maksimal yang hukumannya itu 3 tahun sama dendanya yang parah kan serem banget itu bener-bener serem jadi harus hati-hati ya iya jadi bagian dari sini itu bukan hal yang kita bisa nge-premeh kan karena sampingnya ada hukumannya ada gitu nah Yaudah ini terakhir gimana sih abisnya mungkin bener ya yang disampai sama temen-temen tadi kayak terus bilang harus mencantumkan sumber terus Adria bilang juga harus di paraphrase terus abis itu kita harus gak boleh males buat berpikir kreatif inovatif kritis terus yang dibilang sama Ella juga kita harus ditingkatkan integritas akademik terus yang dibilang sama Cahyaning bahwa kalau pergerisme itu masih ada sanksi-sanksi gitu lah ya kalau dari gue solusinya mungkin kita bisa menggunakan kata sinonim kayak misalnya kata berbohong kita bisa cari sinonimnya jadi berbesta gitu terus misalnya kata menyimpai bisa kita ganti sinonimnya jadi mengemari terus kayak cicilan bisa diganti jadi kredit kayak gitu terus yang paling penting guys don't compare yourself with others karena kalau kita terus banding-bandingin karya kita nih dengan karya orang lain kita gak akan bisa berkembang karena yang ada di mindset kita itu ih karya gue jelek banget nih kalau dibanding karya dia jadi kita tuh bikin diri kita sendiri tuh jadi gak pede kita jadi malu gitu loh sama karya kita padahal harusnya jangan kayak gitu kita tuh harus lebih berani gitu jadi cukup nih kalau kita ngeliat karya orang yang bagus cukup dijadiin acuan sama motivasi biar kita bisa lebih kedepannya tuh bisa lebih berkembang dan bisa jadi kayak dia juga menghasilkan karya-karya yang bagus gitu jadi intinya ya kita harus lebih percaya sama kemampuan diri kita sendiri gitu sih apalagi kalau misalkan pasti kalau tugas kita ada diskusi dulu kan terus pas kita denger opini temen kita ternyata opini temen kita tuh lebih bagus iya tapi sebenarnya muncul sih rasa-rasa kayak kok argumen gue gini doang ya opini gue gini doang gitu tapi sebenarnya itu gak apa-apa karena kita semua sama-sama belajar semua bebas mengeluarkan ide masing-masing gitu loh iya karena kan ide orang pasti berbeda-beda betul nah sebagai kesimpulan nih dari pembahasan kita yang udah panjang kayak gini kita ambil garis besar ya kalau kalau ternyata pelagiat itu sama inspirasi sebenarnya beda gak bisa kita bilang entah kok video-video tipis itu sebenarnya enggak terus juga pelagiat ini dampaknya tuh besar loh bagi diri kita sendiri ataupun orang lainnya kita pelagiat nah makanya kita sebagai mahasiswa gitu kan apalagi di bidang akademi harus berpikir kreatif inovatif dan kritis gitu menghadapi biar gak pelagiat karena kan kalau misal sumber daya manusianya berkualitas pasti negaranya juga bisa berkualitas juga gak sih bener ya kan jadi kayak suatu negara bisa apa menciptakan hal baru gitu kan dengan inovasi-inovasi yang lain nah makanya dari itu menjadikan inspirasi itu gak apa-apa tapi jangan sampai plagiarisme sekian dari kelompok kami semoga pembahasan kita itu bermanfaat ya untuk kalian yang mendengarkan bila ada kurang ya mohon maaf jangan lupa like komen subscribe and share bye 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 subscribe 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 subscribe